Selamat malam Sobat Pecinta Tosan Haji Nusantara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Budaya Baik, pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba mereview Salah satu pusaka saya Keris berpamor Melati Renunce Dapur keris ini adalah brojol Tetapi saya akan mengulas atau mereview Lebih ke pamornya Pamor Melati Renunce Baiklah, mari kita mulai Pamor Melati Renunce Adalah pamor keris yang cukup populer Dan banyak dicari oleh para penggemar Tosan Haji Nusantara Selain pamor yang langka dan istimewa Pamor Melati Renunce juga dipercaya Memiliki tua yang ampuh Untuk menambah karisma Memperluas pergaulan Serta mempermudah pemiliknya Dalam mencari rejeki Dan mengumpulkan kekayaan Motif pamor Melati Renunce Ada juga yang menyebut Pamor Melati Renunce Mirip dengan kelopak bunga melati Yang diuntai dengan seutas benang Bisa kita lihat Bilahnya Bentuknya berupa Bulatan-bulatan berlapis Yang berderet di sepanjang Bilah keris Mulai dari pangkal Sampai ujung bilah Motif bulat-bulatan ini Di hubungkan dengan garis pamor Yang menyerupai benang Keris Melati Renunce Atau keris dengan pamor Melati Renunce Dipercaya memiliki tua ampuh Untuk memudahkan mencari rejeki Mendatangkan kekayaan Menghilangkan sial Dan melancarkan segala urusan Selain itu juga Keris berpamor Melati Renunce Dipercaya Dapat memudahkan pemilihnya Dalam meraih cita-cita Serta dapat menyimbangkan potensi tubuh Pikiran dan jiwa Keris berpamor Melati Renunce Diakini Dapat menjadikan pemilihnya Lebih berkarisma Dan menjadi pribadi Yang menyenangkan Sehingga Akan disukai oleh orang-orang Di sekitarnya Lingkup pergaulannya Akan menjadi semakin luas Dan semakin banyak peluang yang datang Sehingga Rejeki juga akan semakin bertambah Baik Sekian dulu review dari saya Tentang Keris berpamor Melati Renunce Semoga bermanfaat Untuk Sobat semua Pecinta Keris Atau Tosan Haji Nusantara Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Budaya